Saya kira saya bukan expert di sini, tapi kita dalam forum ini tentunya mengharapkan diskusi yang lebih besar lagi. Setelah saya membuat materi, juga ada banyak hal yang menarik yang sebenarnya ketika dikompilasi juga membuat banyak pertanyaan dan mungkin solusinya juga tidak terjawab di sini. Mungkin teman-teman yang ada di dalam ruang ini secara virtual juga punya pandangan yang solutif atau punya masukan-masukan dari materi yang saya berikan yang pernah dibaca yang lebih baik, saya kira akan membantu proses diskusi kita pada forum kali ini. Oke, tadi Mas Rian sudah memperkenalkan saya. Nanti juga ada di slide yang saya miliki soal informasi diri saya. Saya share screen dulu, Bapak-Ibu, dan rekan-rekan semua. Saya diberi mandat dalam sesi ini, kalau tidak salah target yang pertama itu justru Pak Dekan Fiskom, Pak Dekan Fiskom itu target yang pertama, lalu saya ketemu di target yang ke-10 ini, bicara tentang kesetaraan. Nah, isu tentang kesetaraan ini memang sedikit banyak, sering dibahas dalam isu-isu di kajian ilmu sosial memang, bicara tentang kesetaraan, yang membuat memang relevansi keilmuannya banyak dibahas di fakultas kami. Baik itu program kami, ada tiga, program studi sosiologi, program studi ilmu komunikasi, dan program studi hubungan internasional. Nah, saya akan memberikan beberapa aspek sudut pandang, baik secara keilmuan, hubungan internasional terkait isu ini, dan fakta-fakta yang terjalin di dalamnya. Nah, karena bicara tentang kesetaraan itu, Bapak-Ibu semua memang cukup luas gitu ya, kita bicarakan. Dan yang di cover dalam target yang ke-10 juga, kesetaraannya itu sangat inklusif. Nanti kita sampai kepada titik itu. Nah, sebelumnya saya mau sedikit memperkenalkan diri, memang saya bukan alumni UKSW, tapi satu hal yang kemudian sangat relevan dengan isu ini adalah ketika UKSW juga memberikan ruang yang begitu besar bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya, yang kemudian punya integritas dan punya kualifikasi untuk diberikan mandat dalam sebuah posisi. Bagi saya ini menjadi relevan terkait isu yang ingin kita bahas pada siang hari ini. Karena satu hal yang saya senang ketika membaca beberapa literatur terkait isu tentang ketidaksetaraan yang terjadi di target ke-10 ini adalah orang-orang memang harus diberikan sesuai kemampuannya. Orang-orang memang harus diberikan kesempatan yang lebih baik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kalau tidak, dia akan merasa bahwa tempat tersebut not belong to him or not belong to her. Nah, dari tahun 2014 saya bergabung di UKSW sampai kemudian sampai pada detik ini, kemudian baik fakulta saya atau program studi saya mempercayakan saya pada posisi-posisi yang menurut mereka itu kemudian bisa saya emban. Nah, jadi itu satu sisi memang membuat loading pekerjaan lebih banyak. Tapi di sisi yang lain, tanggung jawab saya jadi lebih besar. Dan juga saya merasa bahwa yang tadi, sesuai dengan target yang ke-10 tadi, bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab di dalam rumah, berarti rumah itu juga bagian dari apa yang harus kamu kerjakan di dalamnya. Jadi secara kontekstual dari apa yang kita bicarakan kali ini, memang saya kira di target yang ke-10 mungkin ada aspek-aspek lainnya kalau ketika bicara. Tadi saya bilang mungkin dalam hal pengalaman studi atau mungkin suku dan ras itu memang sudah sangat inklusif, tapi ada hal-hal lain, memang ketika kita bicara target yang ke-10 itu lebih luas daripada tentang suku, agama, dan ras juga. Tapi ada bahkan keterlibatan, keterbukaan terhadap kelompok disabilitas atau kelompok disabilitas, itu menjadi ruang partisipasi publik yang begitu besar di target yang ke-10 ini. Oke, itu singkat tentang perkenalan saya, rekan-rekan semua. Nah, lalu ketika bicara tentang SDGs, mungkin di target 1, 2, dan 3 sudah banyak membahas gitu ya. Tapi saya juga perlu meletakkan dasar juga bagi teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Ini proyek besar dari PBB. Banyak yang mengatakan bahwa PBB kalau dalam sudut pandang hubungan internasional itu kan kita pakai kacamata itu tentang strukturalis gitu ya. Jadi sifatnya itu politik yang berjenjang. Nah, dalam sejarah hubungan atau relasi antar negara, memang cukup banyak kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang membuat negara satu sama lain besi tegang. Karena kepentingan dan keluatan mereka. Nah, pasca Perang Dunia Kedua memang mulai hadirnya PBB. Dan intensitas konflik antar negara semakin banyak berkurang. Kecuali terjadi konflik di dalam negara itu sendiri. Nah, makanya kemudian ketika PBB sebagai mandatori yang beberapa orang menganggap sebagai lembaga yang superior, karena masing-masing negara yang tergabung dalam PBB, kemudian memberikan sedikit kilotan mereka ke dalam organisasi internasional ini. Nah, tanggung jawab PBB kemudian membuat negara-negara yang tergabung. Kalau dulu saya belajar itu ada 198 negara, mungkin sekarang saat ini ada 200 negara mungkin ya. yang tergabung dalam PBB, itu kemudian punya ruang partisipasi dan PBB harus memastikan kemudian tidak hanya negaranya, tapi orang masyarakat-masyarakat yang ada dalam negara tersebut. Ketika dalam teori hubungan internasional ada namanya konsep masyarakat internasional gitu ya. Konsep kosmopolitan bahasanya gitu ya. Itu yang membuat kemudian bahwa kita, saya, Mas Ryan, atau mungkin Pak Joseph, bagian dari masyarakat internasional, bukan hanya bagian dari masyarakat Indonesia. Dan itu dipastikan juga dalam PBB bahwa orang-orang yang secara individu berada pada satu negara tertentu, juga punya, punya mendapatkan apa ya, mendapatkan akses, punya kehidupan yang lebih baik terutama, mau dia tinggal di Indonesia, mau dia tinggal di Amerika Serikat, mau dia tinggal dimanapun. Nah itu secara normatif yang diinginkan oleh PBB ketika PBB berdiri dan melihat individu sebagai manusia di dalamnya. Nah fokusnya kemudian melalui bicara tentang kesejahteraan itu diturunkan melalui United Nation Development Program. Nah ini yang membuat kemudian ada di milenium yang pertama, tahun 2000, punya MDGs, lalu kemudian sekarang kemudian berkembang menjadi SDGs. Nah semangat SDGs ini kemudian pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita, manusia, masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan generasi mendatang. Nah ini memang yang sedikit lebih kompleks itu ya, bicara tentang pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan generasi mendatang. Nah saya, poin ini kemudian banyak buktinya ya, bahwa sebenarnya memang kehidupan kita lebih baik dalam kemudahan mencapai segala sesuatu. Tapi banyak hal yang kemudian kita korbankan dalam hal ini. Misalnya banyak binatang yang kemudian sebelumnya bisa kita jumpai, tapi kemudian saat ini sangat sulit sekali kita jumpai. Contoh yang paling, apa ya, kalau di salah tiga mungkin binatang ini, saya belum berbicara tentang binatang konsumsi gitu ya, tapi ini merupakan akibat dari lifestyle kita semua. Misalnya yang saya di salah satu media sosial, saya kemudian mendapati bahwa di beberapa kota-kota besar, sangat sulit menemukan hewan capung. Ternyata di beberapa penelitian memang hewan capung ini akan tumbuh hidup berkembang dan beraktifitas di daerah-daerah yang masih kandungan lingkungannya terutama, udaranya, juga iklimnya itu masuk di kategorikan baik. Nah, kalau di salah tiga sendiri, di rumah saya terutama, masih saya temukan, kadang nggak tiap hari memang, tapi dalam satu minggu, dua, tiga kali, biasanya sekelompok capung kemudian bermain sore hari. Nah, ternyata di beberapa kota ini yang kemudian menjadi hal yang langka. Ini cuma, ini capung ini kalau saya masih SD dulu gitu, memang sering saya mainkan ya kan. Jadi bahkan ada sebuah solusi kalau anak-anak sering ngompol itu, udalnya itu ditaruh capung. Jadi itu, dikadang nggak tahu kalau masih ada mitos-mitos seperti itu, walaupun sekarang orang tua sudah semakin pintar, banyak jurnal tentang parenting yang berkembang, yang membuat kita semua bisa belajar. Nah, ini beberapa hal tentang mengorbankan hak pembunuhan generasi mendatang. Nah, karena begini, rekan-rekan semua, konsep pembangunan itu adalah konsep yang memang, kita bicara tentang sustainable development ya, kan ada sustainable, ada developmentnya, ada pembangunannya, ada keberlanjutannya. Ketika kita bicara tentang aspek pembangunan, negara itu selalu memakai konsep itu soal, biasanya PDB, produk domestik bruto. Nah, standarisasi bahkan kalau kita sering memakai konsep-konsep tentang pembangunan, kita selalu lebih lumrah menemukan tentang konsep revolusi industri tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4. Nah, keempat tahapan ini, keempat tahapan ini kemudian sering bersinggungan dengan aspek teknologi. Yang membuat, tadi saya bilang, sekarang itu semuanya lebih mudah. Tapi, kemudahan ini banyak mengorbankan banyak hal sebenarnya. Yang tanpa kita sadari, konsumsi kita dalam pemenuhan aspek kebutuhan sehari-hari ini, kemudian, ya, luar biasa, tidak bisa terbendung lagi. Sekarang, saat ini saya sedang duduk, contoh sederhananya, saat ini saya sedang duduk memberikan materi kepada rekan-rekan semua, ada kurang lebih 40 orang, saya cek, yang terpisah jarak, mungkin terpisah waktu juga, ada WIB, WIT, atau WIT-A, atau mungkin di negara lain, mungkin ada. Tapi, saya juga bisa melakukan aktivitas lain, misalnya melakukan konsumsi makanan, melalui pemesanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudahan-kemudahan itu akan berimplikasi kepada, misalnya, pemakaian plastik, makanan, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa aspek kemudahan. Nah, dan justru, negara tersendiri juga abai, bicara tentang bagaimana kemudian situasi atau keadaan negara ini, dari sudut pandang lingkungan, negara cenderung abai. Kalau rekan-rekan semua, ini saya lupa memasukkan dalam, sebenarnya, ketika membuat slide ini, saya sempat terpikir, tapi mungkin saya lupa masukkan dalam slide. Nah, ketika rekan-rekan semua kemudian memperhatikan laporan, misalnya, atau kempen Pak Jokowi yang kedua, ketika dia running di periodisasi yang kedua, ketika sebelum terpilih kempen, beliau selalu mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi di dalam aspek keberhasilan di periodisasi yang pertama. Nah, aspek-aspek soal tanggung jawab sosial, aspek-aspek soal lingkungan, itu aspek-aspek yang jarang sekali disosialisasikan oleh negara keberhasilannya. Nah, pertumbuhan domestik bruto, bagaimana konsumsi Indonesia yang cukup tinggi, ini sebelum kita bicara tentang COVID, karena running president yang kedua itu kan terjadi sebelum COVID. Nah, itu hal-hal yang kemudian diglorifikasi oleh seorang presiden. Nah, ini yang membuat memang negara hampir amat sangat jarang bicara tentang hal-hal yang kita diskusikan pada kali ini. Semakin modern sebuah negara, pertumbuhan, saya pernah ikut forum diskusi juga, mungkin Pak Joseph juga bagian dari forum diskusi tersebut, ada momen-momen di mana memang pembangunan-pembangunan jalan tol, pembangunan modernisasi pasar tradisional, itu menjadi standarisasi negara yang membuat kemudian apakah memang itu menjadi kebutuhan yang paling esensial, atau sebaliknya itu kemudian menjadi apa ya istilahnya? Buasi malakama sebenarnya, dari seorang presiden. presiden. Nah, Pak Arief Buniman sendiri kemudian, ada kendaraan teknis di ini saya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. hari ini memang laptop saya sedikit bermasalah ketika share screen dan memampilkan materi. Nah, mungkin ayah. Nah, Pak Arief Budiman, ini saya mengambil, ini kan harus ada aspek kontekstualnya juga, sebagai bagian dari kreatif minoriti, perkembangan, perkeilmuan, satya wacangan juga. Jadi, beliau juga menyampaikan pandangan yang cukup kritis, sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini disebabkan karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi, sering tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Nah, beliau kemudian menyoroti tentang hal ini. Jadi, di tahun 96, beliau memberikan pandangan soal ini, soal bagaimana semakin tinggi tingkat produktivitasnya, justru menjadi ancaman terhadap kemiskinan. Kemiskinan ini yang kemudian, kalau semakin tinggi tingkat produktivitasnya, bahkan di awal milenium yang pertama, ternyata ada satu catatan yang menarik rekan-rekan semuanya. Jadi, di awal milenium yang pertama, itu dalam report yang dikeluarkan oleh UNDP, hanya ada 8 orang yang menguasai hampir 50% produktif hasil dari dunia ini. Hanya 8 orang yang kemudian disitu menimbulkan sebuah jurang disparitas yang cukup besar sebenarnya antara 8 orang ini dengan sisanya the rest of the world. Apakah kemudian the rest of the world ini kemudian mempunyai posisi yang lebih baik dari 8 orang ini? Nah, ini yang kemudian juga menjadi isu yang berkembang, yang berusaha ingin di-concent terhadap UNDP terhadap soal ini. Oke, Mas. Nah, tadi saya sempat menyatakan bahwa saat ini memang keadaan dunia ini memang sudah global warming-nya sudah semakin lebih parah. Nah, kita harus belajar dari satu pulau sebenarnya. Ini pulau yang cukup terkenal kalau rekan-rekan semuanya pernah nonton film mungkin, atau membaca ensiklopedia biasanya. Ini keluar namanya Rapanui. Pulau terpencil sebenarnya. Kalau ini di dalam peta ini ada yang di tanah bintang, gambar yang pertama yang di atas. Nah, itu dia cukup terpencil. Nah, ketika ditemukan oleh eksploran Eropa, Belanda kalau tidak salah, nah, pulau ini hanya terdiri dari beberapa ratus orang. Nah, saat ini itu tidak berpenghuni, kecuali untuk kebutuhan wisata gitu ya. Nah, ternyata yang terjadi, masyarakat yang cukup terpencil ini, kemudian melakukan, ini tindakan konsumsi semua ya, pengundulan hutan, mengakibatkan kekunahan spesies, dan juga overhunting. Nah, teman-teman pernah mendengar atau membaca bahwa overhunting ini menjadi isu yang cukup menarik ya, karena saat ini ada keluhan-keluhan di daerah-daerah garis pantai dengan profesi nelayan yang kemudian mereka mengeluhkan, saat ini untuk berlayar, untuk mencari ikan itu kita lebih jauh lagi. Artinya yang biasanya jaraknya dengan rumah itu tidak terlalu jauh, sekarang semakin lebih ke tengah ke laut, dan semakin jauh lagi. Nah, ini yang terjadi memang, tadi saya sempat share juga memang, kita menemukan banyak hal yang luar biasa, contoh sederhananya adalah mesin kulkas misalnya, tapi di satu sisi dengan gaya hidup manusia-manusia sebelumnya, ternyata dengan penemuan pembekuan makanan, justru sebaliknya membuat kita tanpa sadar itu tidak hanya memenuhi untuk kebutuhan hari ini atau esok, tapi untuk kebutuhan yang jangka panjang, untuk satu bulan atau mungkin satu tahun. Yang justru membuat antara penangkapan hewan, penangkapan ikan, dan lain sebagainya, yang terjadi, yang kita lakukan dalam satu hari dengan pertumbuhan ikan atau berkembang biaknya ikan dalam rentang waktu tertentu, ternyata lebih cepat cara kita mengkonsumsi ikan tersebut atau mengkonsumsi makanan. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya kalau kita belajar dari kejadian di Easter Island. Jadi ya, karena pada kenyataannya, kita masih tinggal di tahta surya ini, bumi ini walaupun ada sekarang berapa ya? Ada lebih dari sepuluh ya kalau nggak salah. Dulu saya belajar masih sembilan planet ya. Sekarang katanya lebih dari Pluto, bukan planet, tapi ada beberapa planet tambahan yang sebelumnya dianggap sebagai bintang mungkin atau bukan sebagai planet, sekarang ditambah, saya lupa, saya belum update. Tapi di antara lebih dari satu planet itu, saat ini memang hanya bumi yang masih bisa kita tinggali. Nah, Easter Island itu sebenarnya sama seperti, kalau kita analogikan, sama seperti bumi juga, berdiri di tengah-tengah lintasan tata surya, tapi nggak ada solusi bahwa ketika kita melakukan overconsumsi, overhunting, karena kebutuhan konsumsi kita, kita bisa tinggal di Mars, kita bisa tinggal di Jupiter, kita bisa tinggal di Venus. Sampai saat ini, sampai kita diskusi pada detik ini, walaupun katanya Elon Musk sudah menemukan beberapa penemuan ke planet Mars misalnya, tapi kan itu akan menjadi proyek untuk orang-orang yang punya kantong lebih tebal, bukan seperti mungkin saya atau rekan-rekan semua di ruangan ini. Jadi, itu masih jadi proyek jangka panjang, dan sampai pada detik ini, kita masih harus mengkonsumsi ikan, masih harus mengkonsumsi hewan-hewan ternak lainnya, ini yang kemudian harus jadi pemikiran kita bahwa kita punya banyak teknologi, tapi kita punya banyak masalah gara-gara teknologi ini yang terjadi. Ini di sebelah gambar, sebelah kanan atas itu tingkat global warming. Di awal-awal pandemi sebenarnya ada hal yang disyukuri dari penggiat lingkungan, katanya karena aktivitas konsumsi manusia itu menurun, karena pandemi, karena ada perlambatan ekonomi, ternyata tingkat global warming-nya justru menurun juga. Tapi saya belum baca lagi di beberapa bulan sekarang, apakah itu masih relevan atau tidak. Jadi ini yang membuat sebenarnya kita harus sangat-sangat mempelajari tadi tentang Easter Island tadi, kecuali kita membuat tanah ini atau bumi ini nggak bisa kita tinggali lagi, karena nggak ada yang bisa kita makan. Nah, berikutnya Mas Ria. Nah, dunia ini kan kompleks ya. Saya berikan sudut pandang sedikit soal kajian hubungan internasional. Jadi kalau dalam kajian hubungan internasional, itu masyarakat mahasiswa hubungan internasional atau akademisi hubungan internasional itu, ini grand teori, walaupun banyak teori yang lainnya. Hanya melihat dua hal. Melihat dua hal itu, how you see the world, gitu ya. Itu yang jadi narasi besarnya. Karena kita harus melihat relasi antar negara, jadi kamu harus kemudian berdiri pada titik bagaimana kamu melihat relasi-relasi tersebut. Nah, ada negara-negara yang kemudian mengedepankan aspek kepentingan nasional. Nah, kalau dalam gambar tersebut, saya analogikan dengan sudut pandang militer. Jadi itu pemenuhan paling dasar, karena ketika kedaulatan itu menjadi ukuran yang paling tinggi, lalu kemudian keberhasilan politik itu dilihat dari luasnya daerah yang mereka miliki, makanya aspek pemenuhan yang paling mendasar terkait keberlangsungan sebuah negara itu dilihat dari kekuatan militernya. Jadi ini yang jadi poin penting nih. Jadi yang paling utama itu kepentingan nasional. Itu sudut pandang pertama. Nah, sudut pandang yang kedua, itu ada negara-negara yang sebaliknya kedaulatan nasional itu penting, tapi akan lebih baik itu membuat dunia yang lebih baik dengan bekerja sama antara negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi dengan kompleksitas yang terjadi, pasca perang dunia kedua, jadi kita punya tanggung jawab besar ini untuk membuat orang-orang yang tinggal di seluruh dunia, dimanapun itu berada, itu punya kehidupan yang lebih baik. Nah, ini tanggung jawab global ini jadi tanggung jawab bersama yang diemban pemimpin-pemimpin negara. Nah, dengan aspek kerja sama ini, di sudut pandang yang kedua, dia melihat bahwa aktor-aktor lainnya di dalam sebuah negara itu menjadi lebih luas lagi. Nggak hanya negara, tapi juga ada nanti organisasi internasional seperti yang saya sebutkan sebelumnya, lalu kemudian ada organisasi-organisasi internasional, non-negara yang punya tanggung jawab bersama untuk membuat kehidupan yang lebih baik tadi. Nah, ini jadi sudut pandang yang lebih luas lagi. Kalau ketika kita bicara yang tadi yang sebelah kiri, kita bicara tentang kepentingan nasional, aspek negaranya yang jadi pemimpin negara, biasanya yang merepresentasikan sebuah negara, menjadi analisa yang paling penting. Yang lainnya dianggap nggak terlalu relevan, dan tidak terlalu penting. Nah, ini cara akademisi hubungan internasional, baik itu mahasiswa ataupun dosen-dosen dalam melihat negara ini. Jadi, dia akan melihat aspek kedolatan atau dia adalah aspek pentingnya kerjasama dalam sebuah proses relasi ke negaraan. Oke, berikutnya. Nah, ini aspek historisnya tadi, tahun 2180 pemimpin negara tadi, berarti kita pakai sudut pandang tadi, yang sudut pandang, sebenarnya satu itu namanya, yang sebelah kiri tadi itu namanya realisme, sudut pandang teori realisme, yang kedua itu sudut pandang liberalisme. Nah, ini negara-negara, kemudian pas ke Perang Dingin, terutama pas ke Perang Dunia Kedua, kemudian sudah mengedepankan aspek kerjasama antar negara yang jadi fokus utama. Nah, ada 180 pemimpin negara, ini sudah lebih daripada setengahnya ya, tadi saya bilang bahwa, kalau nggak salah itu ada 190 atau hampir 200 saat ini, atau 200 negara, yang kemudian menjadi keanggotaan dalam PBB, ini sudah lebih dari setengahnya, kemudian mereka sepakat nih, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim dalam berbagai bentuk. Nah, awalnya itu ada delapan target yang harus dicapai. Nah, dari selama 15 tahun, dari tahun 2000 sampai 2015, sebenarnya banyak-banyak beberapa hasil yang progresif. Banyak orang mengatakan bahwa harusnya kalau sudah 15 tahun, dari delapan ke 2000 ke 2015, lalu kita mau melanjutkan lagi, harusnya kan yang kita kejar mungkin hanya dua, atau hanya satu. Tapi ternyata tadi sudah kita diskusikan bahwa sebenarnya kompleksitas masalah, terutama masalah sosial, dan juga masalah lingkungan ini semakin banyak. Dan ini yang membuat pasca keberhasilan, momentum keberhasilan di tahun 2015, tapi ternyata ada beberapa hal yang kemudian menjadi permasalahan. Keberhasilan mengurangi tingkat kematian bayi, sebenarnya cukup berhasil. Contoh-contoh beberapa keberhasilannya dalam MDGs dari tahun 2000 sampai 2015. Tapi juga ada hal-hal lain yang membuat kemudian kita ketika bicara tentang kelopok wanita, kita tidak hanya bicara tentang kehidupan mereka karena memberikan kehidupan yang baru dalam proses melahirkan. Tapi ada hal lain, tanggung jawab sosialnya juga. Jadi meskipun terdapat beberapa hasil positif, ada PR yang harus dikerjakan. Nah, antara lain, satu dari enam orang dewasa di tahun 2015 masih buta huruf, dan dua per tiga dari angka tadi terjadi di antara kelompok wanita yang banyak. Artinya ini ada partisi, ada hidden count, ada angka yang kemudian ketika ditelisik lebih jauh, bukan hanya angka buta huruf, tapi ternyata representasi dari kelompok wanita yang kemudian melek huruf, ini jauh lebih rendah daripada kelompok pria. Ini apa yang terjadi di dunia saat ini. Nah, makanya kemudian target dari MDGs itu lebih banyak lagi. Jadi kemudian menjadi 17 target yang harus dicapai. Nah, ketika sebelumnya itu di MDGs itu hanya berbicara tentang wanita untuk memberi kehidupan, justru sebaliknya nih, tidak hanya kelompok wanita yang harus kita berikan wadah. Nah, ini yang kemudian kita bahas dalam topik kali ini. Nah, 17 target, UNDP ini kemudian sebagai scorekeeper. Jadi, mereka kemudian menentukan apakah suatu wilayah, bahkan salah tiga juga kalau bicara tentang target pembangunan, saya juga pernah jadi bagian dalam penyusunan beberapa target sebagai SDGs gitu. Nah, salah tiga juga memakai indikator-indikator yang ada dalam SDGs. Jadi, itu yang kemudian menjadi indikator terutama dalam sebuah pembangunan. Nah, UNDP ini membantu negara-negara untuk melihat progres mereka sudah sejauh mana nih dalam target-target yang dicapai. Nah, berikutnya, Mas. Prinsip normatif tanggung jawab bersama yang dibedakan. Tentu kelompok-kelompok yang disebutkan tadi, baik itu kelompok pria dan wanita, kelompok disabilitas dan non-disabilitas, dan lain sebagainya, mereka harus berpartisipasi, tapi tentu porsinya juga harus dibedakan. Kelompok negara maju dan negara berkembang dan negara yang berada pada tahap masuk ke negara maju juga harus diberikan ruang partisipasi, tapi juga mereka punya tanggung jawab yang berbeda. Makanya, ketika kita bicara tentang aspek lingkungan, kalau bicara tentang kerja sama lingkungan, teman-teman pasti pernah menemukan tentang negara anex-1, anex-2, anex-3, dan lainnya. Nah, negara-negara ini kemudian dilihat dari tingkat produktivitasnya dan angka tanggung jawab karbon dioksida yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Jadi, mereka berpartisipasi, tapi dikelompokkan sesuai dengan proporsinya, tapi punya tanggung jawab bersama nih, bicara tentang mengurangi dampak lingkungan yang terjadi. Nah, kesetaraan antargenerasi yang berbeda, itu juga harus dilihat tentang prinsip normatif ini, keadilan, partisipasi, dan persamaan gender jadi poin penting. Pentingnya peningkatan partisipasi agar seluruh pihak itu terakomodir. Nah, ini Ibu Gro Harlem Brundtland yang sebagai sosok yang kemudian mengeluarkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan. Ini beliau yang mengeluarkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, target ke-10 ini isu utamanya adalah ketidakmerataan pendapatan yang telah terjadi secara global. Wah, menarik ini isunya ya. Jadi, ada ketidakmerataan. Ya, memang kita kan bukan negara sosialis gitu ya. Jadi, ketika kita tahu bahwa suatu negara itu full sosialis, jadi, ya memang tanggung jawabnya dirasakan hampir sama. Walaupun ada banyak praktik yang kemudian terjadi itu sebaliknya. Tapi, ini yang terjadi. Bahkan negara-negara mapan sekalipun, disparitas itu juga ada. Walaupun ada keterbukaan terhadap seluruh pihak untuk terlibat dalam kegiatan perekonomian, tapi enggak menutup kemungkinan, karena nanti ada slide berikutnya, bahwa di negara maju juga ada isu-isu yang serupa. Nah, targetnya ketika ada isu utama soal ketidakmerataan yang terjadi secara global, ini harus bicara tentang hal yang sifatnya sistematik. Inequality of systematically. Jadi, harus mengurangi ketidaksetaraan yang terjadi secara sistematis. Nah, semua harus terlibat nih. Jadi, mendorong sektor sosial, ekonomi, dan politik melalui produk kebijakan yang berhubungan dengan usia, jenis kelamin, disabilitas, suku bangsa, etnis, agama, dan lain sebagainya, itu kemudian terlibat dalam proses pembangunan sebuah negara. Nah, tidak setaraan, dalam slide perkenalan saya sempat mengatakan ya, tidak setaraan membuat potensi orang-orang untuk mencapai posisi lebih baik di sektor, misalnya contohnya di sektor pendidikan dan karir profesional menjadi terhambat. Tidak setaraan membuat orang akan merasa bahwa dia tidak berada di lingkungan yang tepat dan akan mengurangi motivasi pribadi dia untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Nah, itu yang kemudian menjadi problematikan. Dan makanya terlepas memang orang sudah punya, mungkin dalam bahasa yang lebih rohani, misalnya orang sudah punya rejeki sendiri, tapi itu juga, jadi kalau teman-teman pernah merasakan, saat ini mungkin yang lebih terkenal itu ada orang dalam dan lain sebagainya, tapi itu yang membuat orang-orang berkualitas itu terkadang terpinggirkan dari sebuah keadaan tertentu. Oke, ini waktu saya mungkin sudah sedikit lagi, sudah diskusi. Oke, berikutnya mas Kian. Nah, ini masalah, ini mungkin beberapa fakta gitu ya. Kita masuk ke fakta-fakta saja. Nah, tahun 2015. Tapi di poin-poin saya yang kedua itu tahun 2000 yang baru gitu ya. Fakta-fakta terbaru. Nah, Patricia Arquette itu memblow up sebuah isu yang menarik sebenarnya. Ketika dia dapatkan Oscar di tahun 2015, kemudian dia mempointing keadaan di mana we are merepresentasikan wanita. Kita ini di industri ini sangat-sangat terpinggirkan dalam arti ya pria mendapatkan bayaran lebih besar daripada kita. Bahkan ketika Patricia Arquette ini memberikan argumentasi ini, beberapa media kemudian mengeluarkan beberapa fakta. Beberapa artis misalnya yang terkenal Amanda Seyfried dan juga beberapa artis lainnya kemudian merasa ternyata dalam satu film yang mereka lakoni, walaupun mereka sebagai pemain utama, ternyata yang mendapatkan bayaran sebagai pemain pria pendukung itu jauh lebih besar daripada yang mereka dapatkan sebagai pemeran utama. Nah, ini yang jadi problematika. Nah, tahun 2019 ini aktor termahal pendapatan dalam satu film termahal itu Dwayne Johnson. Si The Rock ini. 89,4 juta nih. Yang dia dapatkan. Aktris termahal itu Scarlett Johansson. 56 juta. Nah, kalau dilihat dalam range ini dari situs Liputan 6, itu ternyata angka 56 juta di kelompok aktor, di kelompok pria, itu di angka yang ketujuh. Bahkan angka yang ketujuh itu 57 juta. Jauh lebih sedikit, 1 juta dolar lebih mahal daripada posisi nomor satu kelompok wanita. Ini disparitas yang terjadi. Saya pernah diskusi, ngobrol sama penggiat film, di ibu kota. Kami pernah ada di satu forum. Beliau mencerita, saya bertanya, karena isu ini keluar, saya bertanya itu benar, ternyata terkait supply dan demand juga, dan juga favoritisme. Nah, memang di banyak kasus ketika kemudian poster filmnya menunjukkan wanita, kadang nggak terlalu menjadi favorit. Jadi publik memang lebih senang kemudian sosok-sosok yang terlihat maskulin dalam sebuah film. Nah, ini mungkin yang bisa menjadi jawaban misalnya ketika heboh film superhero, superhero yang merepresentasikan wanita itu kan biasanya sedikit menjadi kamil misalnya di dalam film Black Panther, tapi lebih banyak itu sosok pria maskulinitas yang ditunjukkan. yang nggak salah karena mendulang keuntungan, tapi satu sisi ya membuat kelompok-kelompok wanita dalam industri perfilman yang kita anggap sebagai industri paling mapan di dunia, justru punya isu yang tadi bicara tentang disparitas dari kelompok wanita yang membuat mereka itu berteriak dalam keadaan-keadaan ini. Kita lanjutkan, Mas. Oke. Nah, ini dari data-data BPS. Jadi, ini saya bicara fakta-fakta saja. Ada beberapa aspek yang kemudian menjadi kerasatan. Kenaikan eceran, jadi dampak pandemi, lalu inflasi tentunya membuat kenaikan beberapa produk juga, lalu naiknya persentase penduduk miskin akibat pandemi COVID-19. Dan juga ini, peningkatan gini ratio. Gini ratio lebih baik itu lebih turun. Itu bicara tentang kesejahteraan penduduk. Oke. Berikutnya, Mas. Nah, faktor yang terkait kemiskinan di Indonesia, karena ini akan membuat tadi bicara tentang disparitas yang terjadi, tidak setaraan, jadi pandemi, lalu kemudian, ini dari BPS ya, ini saya ada satu tulisan yang pernah saya tuliskan, ternyata pas saya lihat lagi, oh ini bisa relevan juga, terkait dengan keadaan faktual di Indonesia. Lalu pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga terjadi melambat, lalu sektor pariwisata terpuruk. Nah, jadi sektor pariwisata itu juga terkaitannya dengan kelompok UMKM. Makanya kemudian Pak Presiden Jokowi itu ekonomi kreatif masuk ke dalam bagian UMKM, lalu masuk ke dalam sektor pariwisata juga. Di periodisasi yang kedua ini. Nah, ini kemudian tiga sektor utama yang membuat Indonesia punya PR besar dalam mengatasi, untuk mencapai target yang ke-10 ini. Oke, next mas. Oke, nah ini kenaikan harga, ya ini mungkin ya struktuatif ya, sekarang misalnya kemarin lebaran lebih tinggi, sekarang lebih, ini juga membuat ya konsumsi rumah tangga juga akan berpengaruh. Next mas. Oke, nah pergembangan, nah ini juga jadi angka yang menarik, jumlah penduduk miskin meningkat pasca pandemi COVID, presentasi penduduk miskin pada Maret 2020 naik 0,56 persen terhadap September 2019 naik 0,3 persen. Jadi, dalam satu tahun terakhir justru ada peningkatan penduduk miskin, meningkat. Jadi, walaupun meningkat, ini bukan prestasi yang perlu kita banggakan juga, rekan-rekan semuanya. Next. Nah, lalu berikutnya, peningkatan kemiskinan, nah di perkotaan justru meningkat dibanding di, ini yang kota itu yang kuning gitu ya. Nah, dan kita juga bisa lihat disparitas angka, persentase angka yang memang antara kota dan desa di Indonesia itu cukup tinggi juga. Nah, ini jadi, jadi, kalau ketika bicara tentang semangat SDGs, tidak hanya target 10 ya, tapi SDGs kan inklusifitas ya, semua itu terlibat dalam proses pembangunan. tidak hanya bicara tentang orang kota atau orang desa dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, Gini Ratio, tadi, semakin tinggi nilai Gini Ratio, berarti semakin tinggi ketimpangan. Nah, justru dari, kita lihat dari September 2019 sampai Maret 2020, angka Gini Ratio-nya meningkat 0,002 persen. Ya, 0,001 persen aja berpengaruh apalagi 0,02. Nah, ini yang menunjukkan tentang, bicara tentang aspek kesejahteraan dan disparitas itu masih ada dan itu dampak pandemi yang begitu luar biasa. Nah, berikutnya, Mas. Nah, sebenarnya ini terlihat sangat jelas gitu ya, kalau kita lihat bahwa, saya bukan, bukan apa ya, bukan, bukan mendiskreditkan bagi teman-teman yang mungkin punya hobi baru pada saat pandemi, tapi kita memang kan dipaksa di rumah saja, lalu ada, sebenarnya nggak semua sektor ya, para wisata memang turun, tapi sektor-sektor misalnya seperti penjualan sepeda, lalu sektor-sektor sempat tanaman gitu ya, jadi heboh juga, jadi hobi itu jadi, jadi, jadi meningkat. Nah, yang saya sorotin memang sepeda, karena ternyata hobi sepeda ini bukan hobi yang murah, tapi hobi yang luar biasa gitu, mungkin membeli satu sepeda, ada sepeda-sepeda tertentu, misalnya yang terjadi kasus ketika sepeda heboh gitu kan, ada kejadian kasus yang terjadi di pengelapan barang gitu ya, dilakukan oleh dirut salah satu armada pesawat Indonesia untuk membuat sepedanya itu sampai di tempat dia, mengantarkan sepeda. Nah, itu ketika kemudian publik mencari tahu harga sepedanya itu luar biasa mahal sekali. Mungkin gaji saya sebulan saya belum bisa mengakomodir pembelian harga sepeda tersebut. Tapi bagi kelompok menengah ke atas, nah itu mereka mampu untuk melakukan hobi tersebut, dan juga bisa mampu untuk menjalankan hobi tersebut. Nah, sebaliknya di kelompok menengah, yang justru menengah yang paling bubbling, yang punya resiko pekerjaan cukup tinggi karena tadi bergerak di sektor gerai perbelanjaan. Beberapa sektor kan menjadi dampak yang cukup parah. Misalnya terjadi ini ada banyak The Giant. Salah satunya saya ambil Sentro karena saya kuliah di Yogyakarta tahun 2005. Lalu Sentro ini ketika ini Sentro ini ada tahun 2006 waktu buka pertama kali soft opening lalu malamnya itu gempa Jogja tahun 2006. saya ingat sekali makanya ketika Sentro itu tutup saya kemudian cukup sedih ini banyak kenangan dalam proses saya studi di Yogyakarta saya ingat pertama kali buka lalu bahkan kalau main-main ke Jogja itu belum sah kalau sampai masuk ke salah satu mal yang ada Sentro-nya di Yogyakarta tapi kenyataannya tutup. Itu juga menyumbangkan pengangguran yang cukup tinggi dan tadi ketimpangan yang terjadi dan juga angka kemiskinan dari yang hampir miskin ke jaduh jadi miskin itu kemudian terjadi gara-gara faktor pandemi ini kelemahan daya beli masyarakat dan juga miskinnya inovasi dari pusat perbelanjaan itu sendiri dalam menyiasati keadaan WFA ini. Oke, lanjutkan kita masuk di simpulan masalah ketidaksetaraan ini isu sistemik baik negara maju itu ada isunya bukan hanya kita negara yang mungkin masuk ke dalam tahap negara maju dan juga negara berkembang memiliki isu yang sama terkait hal ini. Hal yang bisa kita lakukan teman-teman semua perjuangkan dan beri kesempatan jadi bagi yang berada di luar sistem perjuangan kesetaraan menjadi kata kunci lalu bagi yang berada dalam sistem kesadaran untuk memberi kesempatan melalui penerapan peraturan kebijakan yang setara menjadi penting. Makanya mungkin kita semua harus reflektif dalam diskusi kali ini misalnya apakah kemudian di lembaga kita di institusi kita kemudian aspek kesetaraan ini memang luas diberikan tidak hanya bicara tentang tentang suku agama ras tertentu bahkan dalam aspek-aspek kelompok-kelompok disabilitas itu punya ruang yang cukup besar untuk berperan dalam lembaga atau institusi kita. Ini jadi hal yang kemudian harus kita pergumulkan secara bersama-sama. Jadi pandemi COVID-19 membuat situasi pencapaian target 10 menjadi lebih sulit seluruh negara mendapatkan kesulitan yang sama. Karena tadi kalau teman-teman sempat ingat saya bicara tentang kedolatan nasional gara-gara pandemi COVID-19 yang awalnya negara-negara kemudian terbuka dalam aspek kerjasama mereka akhirnya menutup diri. Akhirnya kemudian mereka lebih mengedepankan kepentingan nasional mereka keamanan nasional mereka akibat ancaman dari pihak-pihak asing dan lain sebagainya. Jadi kedua sudut pandang ini sebenarnya kita tidak membicarakan mana yang lebih tepat tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang kemudian terjadi. Memang ketika keadaan-keadaan krisis nah spektrumnya kemudian lari ke arah kepentingan nasional tapi ketika keadaan lebih baik spektrumnya kemudian bergerak ke arah kepercayaan dan keterbukaan. Nah ini memang tidak salah dan ini memang polanya seperti itu yang terjadi ketika anak hubungan internasional melihat keadaan dunia. Nah perlambatan ekonomi terjadi secara global angka kemiskinan meningkat tidak terkecuali di negara kita ini di Indonesia itu yang jadi apa ya hal-hal yang membuat kita saya pribadi mungkin masih sulit menemukan kesetaraan yang bisa jadi triggernya tentang masalah sosial bisa jadi triggernya justru karena pandemi COVID-19 ini. Oke Mas Rian demikian sharing materi saya let's make the world better melalui target SDGs ini inklusif semua terlibat warna kulit tidak ada agama kita penginggirkan dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, mari kita berikan sambutan berupa sepuk tangan virtual kepada Pak Romulo yang sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa di sore hari ini terkait tema SDGC yang ke-10 yaitu Reduce Inequalities dan saat ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab atau question and answer session kami mengundang untuk para peserta yaitu bapak dan ibu peserta saudara-saudari peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya langsung di dalam kolom komentar atau di dalam dapat dimasukkan dalam kolom chatbox atau juga bisa langsung mengaktifkan dengan video raise hand dengan mengklik tombol reaction lalu klik tombol raise hand kami nantikan tanggapan dari peserta tidak perlu pertanyaan juga sebenarnya juga bisa masukkan ataupun ada hal-hal menarik yang didapatkan dari mengikuti webinar STG tema yang ke-10 di sore hari ini terima kasih terima kasih baik kami nantikan tanggapan dari peserta silakan untuk bisa mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand atau juga memasukkannya dalam kolom komentar saya mendapati satu hal menarik dari tema STG siang ke-10 ini dimana judulnya itu adalah reduce inequalities saya tertariknya kenapa dari UN sendiri tidak mempertimbangkan untuk eradicate inequalities jadi bukannya mengurangi tetapi bukankah lebih baik apabila menghilangkan yang namanya ketidaksetaraan itu tadi mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Ulo mengenai goal yang ke-10 ini terkait dengan pernyataannya UN yang judulnya reduce inequalities jadi kan dari UN sendiri berharap agar kesenjangan ini atau ketidaksetaraan ini dapat dikurangi nah apakah itu sebuah keadaan yang ideal yang mungkin sulit untuk dilakukan ataukah seperti apa sehingga mereka menggunakan kata reduce ini Pak mohon tanggapannya saya juga awalnya itu walaupun saya bukan ahli bahasa tapi memang saya mendapati itu juga satu hal yang menarik tapi mungkin tadi di bagian slide saya soal terutama spesifik SDG point ke-10 jadi isunya itu kan memang melalui solusinya isu ada tapi solusinya itu melalui aspek sistemik ketika kita bicara tentang aspek sistemik itu memang melalui produk kebijakan sistemnya itu dibentuk diciptakan lalu jadi produk kebijakan itu juga ini target yang sangat radikal dikatakan memang target yang kalau bisa sistemnya itu langsung mengakomodir tapi bukan sistemnya itu kemudian sistemnya tidak memberi ruang progresifitas tapi juga sebaliknya langsung radikal melalui sistem itu punya ruang yang begitu besar sebenarnya bagi bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan kelompok-kelompok yang mungkin tidak dianggap itu punya langsung punya ruang dalam dalam lingkungan sosial ini memang solusi dan juga juga isunya itu punya pandangan yang sangat radikal jadi radikal dalam arti bukan seperti pemahaman tentang radikal dan terorisme tapi radikal itu kan apa keadaan yang 180 derajat itu yang harus ditampilkan jadi itu yang isu ini yang kemudian mungkin saya salah juga itu isu yang kemudian kalau saya lihat dari target dan juga dari solusinya itu mereka mengedepankan aspek kebijakan yang sangat radikal yang harus dipakai oleh pihak-pihak yang ingin mengejar target yang ke-10 ini gitu Mas Rian baik terima kasih untuk tanggapannya kami masih menantikan pertanyaan dari peserta di sore hari ini bisa langsung menggunakan fitur resen atau langsung menuliskan di kolom chat pertanyaan yang ingin Anda tanyakan terkait tema di sore hari ini yaitu SDGs Goal yang ke-10 Reduce Inequalities Reduce Inequalities Within and Among Countries ini menarik juga untuk diketahui bahwa UN ini kan memang pemberakar saya dari negara-negara maju negara-negara dengan tingkat perekonomian yang sudah sangat tinggi sangat baik mereka membuat ke-17 target ini untuk membantu negara-negara yang boleh dibilang apa ya masih tarafnya masih di bawah mereka ya Pak ya jadi mungkin ini salah satu upaya mereka juga untuk bagaimana negara-negara mungkin dalam tahap berkembang atau menunjuk negara maju juga untuk bisa turut bersaing dalam dunia global dimana tagline mereka juga leave no one behind ya Pak ya inklusifitas inklusifitas dari semua pihak ya tapi sebenarnya produk kebijakan bahkan ketika keluar SDGs atau sebelumnya MDGs itu produk kebijakannya itu gak sepihak melalui proses tadi 180 negara itu juga terlibat dalam punya partisipasi lalu punya keinginan jadi artinya walaupun dalam PB kita semua tahu ada 5 negara yang punya bicara tentang aspek keamanan ada 5 negara yang punya kekuasaan khusus tapi ketika kita bicara tentang isu-isu tadi isu-isu terutama terkait masalah SDGs UNDP dan sebagainya semuanya punya posisi yang dianggap setara dalam mengatasi masalah ini jadi memang di PBB itu punya kamar-kamar tersendiri yang satu punya veto punya 5 negara khusus tapi yang lain juga justru sebaliknya egaliter juga jadi semangat dalam penyelesaian solusi di kamar apa ya kamar negosiasi atau kamar multilateral ini yang lain lagi punya kamar yang semangat yang hampir mirip dan lain sebagainya jadi kalau kita bicara tentang SDGs ini justru sebaliknya gak ada bicara tentang negara maju dan negara berkembang punya tanggung jawab yang sama sebenarnya karena masalahnya juga hampir mirip disparitas itu juga ada di Indonesia di Amerika Serikat saya ambil contoh tadi juga punya masalah yang serupa tentang disparitas itu Mas Rian baik terima kasih tanggapannya Pak saya mungkin ada tanggapan lagi terkait pandemi COVID-19 ini yang dimana hingga saat ini justru kita melihat dengan banyaknya varian baru dari virus COVID-19 ini sendiri membuat kondisi perekonomian Indonesia secara khusus bahkan dunia secara umum terombang ambing kita juga lihat dalam slide Pak Ulo Sentro dan Jayan menutup gerai perbelanjaannya nah kira-kira langkah konkret ke depan seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun juga mungkin kita bisa lihat dalam skop Provinsi Jawa Tengah atau mungkin lebih khusus lagi untuk kota salah tiga dalam menanggulangi semakin besarnya gap atau semakin besarnya inequalities diantara sektor ekonomi ataupun orang dengan pemasukan menengah ke atas dengan yang low income ya mohon tanggapannya ini sebenarnya kalau lihat keadaannya sekarang ya masyarakat ini terbagi-bagi karena pandeminya sudah satu tahun lebih ada yang kemudian ya tahu ada pandemi tapi sudah mulai cuek ada yang kemudian kelompok ini walaupun terkena ya sudah dia menjalannya ada juga kelompok yang kemudian takut dalam masih takut sampai pada detik ini untuk melakukan aktivitas yang seperti sebelumnya karena memang kita itu kalau berbicara tentang budaya budaya konsumsi itu sudah luar biasa terjadi kita sudah terbiasa melakukan aktivitas-aktivitas yang bertemu secara besar justru sebaliknya saat ini kita kemudian harus harus apa ya harus kemudian memikirkan bagaimana menghindari kerumunan-kerumunan yang terjadi jadi misalnya gini Indonesia pernah dalam satu tahun artis-artis terkenal itu selalu hadir dan datang di Indonesia tapi banyak artis kemudian merasakan mereka tidak bisa menunjukkan karya mereka dan lain sebagainya kalau dari sudut pandang si pembuat apa ya pembuat produk kemudian mereka harus dipaksa untuk berpikir bagaimana produk ini bisa tetap terjual jadi bagi pihak-pihak ini kemudian harus berpikir keras bagaimana menjualkan produk ini secara viral secara viral secara virtual melalui kecanggihan teknologi karena saat ini kan teknologi dipaksa untuk dipakai oleh semua pihak kalau tidak pakai teknologi si pembuat komoditas justru yang terjadi yang seperti beberapa kasus tadi lalu harus berani jemput bola kalau teman-teman perhatikan tidak pernah sejarahnya penjual pizza yang terkenal di Indonesia itu kemudian mau untuk jemput bola kepada pembelinya turun dari tempat restoran mereka tapi justru sebaliknya sekarang itu inovasi-inovasi dalam penjualan itu harus lebih berani lagi nah sebenarnya duit kelompok menengah yang beresiko dengan pendapatan yang mungkin bukan pendapatan tetap tapi pendapatan yang sifatnya harian mingguan dll itu memang terdampak cukup parah tapi mereka menantikan bagaimana kelompok menengah dengan pendapatan yang mapan dan kelompok menengah ke atas dengan pendapatan yang juga mapan juga mau mengeluarkan konsumsi mereka nah itu harus dipastikan jarak garansi bahwa produk mereka itu punya jaminan kesehatan jadi sih pembuat produk juga harus menunjukkan bagaimana ada bayaran-bayaran yang lebih misalnya menerapkan protokol kesehatan di tempat jualan mereka atau produk mereka harus lebih higienis dan lain sebagainya itu pun bayaran yang lebih harus dikeluarkan nah nah ini kalau bagi sebenarnya tadi ada dua kelompok tadi yang saya sempat sampaikan nah solusinya cuma satu kelompok yang kemudian takut untuk ketemu dengan kelompok yang sudah mulai cuek ini masalah kita kan kita bangga sebagai negara kepulauan bangga dengan kekuatan penduduk tapi ternyata ketika ada masalah seperti ini sebenarnya sudah sangat terlihat distribusi terkait perekonomian di Indonesia kenapa kemudian 60% kalau tidak salah penduduk Indonesia terpusat di pulau Jawa pulau-pulau lain itu kemudian lebih sedikit nah itu juga mengakibatkan bagaimana ternyata distribusi contoh sederhananya ketika kita harus mendistribusikan obat mendistribusikan vaksin kita terganjal terkait negara kepulauan ini ataupun mungkin juga kita tidak menghasilkan bukan sebagai pihak-pihak yang sebagai penghasil obat ini atau penghasil vaksin ini jadi ya walaupun ada perdebatan ada vaksin Nusantara namanya sudah mulai ada isunya tapi masih terganjal beberapa isu juga terkait vaksin Nusantara artinya itu jadi harus ketemu dulu masyarakat ini saya mungkin di pihak yang kemudian di tengah-tengah acu tapi juga saya juga takut masih pakai masker juga kemana-mana pulang ke rumah masih cuci tangan juga jadi saya tidak 100% acu juga tapi masa di rumah terus sih tapi ya juga ketika mengkonsumsi saya juga memperhatikan aspek kesehatannya jadi kita semua masih takut sebenarnya untuk ketemu di ruang publik secara 100% memastikan ketakutan ini hilang yang sebenarnya tidak ada lagi selain vaksin itu terdistribusi secara merata dan itu yang masih jadi PR besar tahun 2021 itu mas Rian mungkin yang bisa kita lakukan supaya semua bisa berkonsumsi kembali lagi seperti sedia kalah baik berarti kata kuncinya bagaimana partisipasi semua stakeholder termasuk kita sebagai konsumen para produsen dan juga mungkin pemerintah untuk bagaimana menyuntikan dana juga kepada para produsen untuk bisa memulihkan kondisi perekonomian Indonesia secara khusus saat ini baik kami masih nantikan tanggapan dari peserta di sore hari ini Bapak Ibu Saudara Saudari peserta dapat mengajukan pertanyaan lewat kolom chat ataupun juga bisa menanyakan langsung kepada Paulo terkait dengan tema kita di hari ini reduce inequalities bisa klik tombol reaction lalu klik tombol raise hand seperti yang saya saya lakukan saat ini Bapak Ibu Saudara Saudari juga bisa langsung mengajukan pertanyaan terkait tema kita kami masih nantikan bisa langsung raise hand atau juga menuliskan di kolom chat atau juga bisa menuliskan di kolom chat terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan seperti demikian nanti akan kami klik pesertanya untuk bisa di enable microphone nya baik baik sepertinya Bu Deborah ingin mengajukan pertanyaan silahkan Bu kami silahkan ya selamat sore Mas Ryan dan Pak Ulo terima kasih kesempatannya ya Bu Pak Ulo jangan lemas gitu Oke Bu monggo saya cuman ingin bertanya mungkin ini lebih ke arah aplikatif aja menarik temanya itu reduce inequalities within and among countries mungkin Pak Ulo punya unsulan untuk UKSW sendiri kebetulan BKHI memang dalam ranah kerjasama antar negara ya Pak dalam dalam konteks UKSW sendiri untuk mengurangi inequality kita kan berarti perwakilan dari Indonesia mungkin ada usulan atau apa terkait dengan bagaimana UKSW harus mengemas diri untuk bisa meraih kerjasama dengan universitas-universitas yang terutama yang lebih secara ranking lebih tinggi daripada UKSW ya Pak karena kan kita perlu upgrade juga kalau dengan universitas-universitas yang mungkin secara ranking ada di bawah UKSW itu akan lebih mudah menggait mereka tapi mungkin adakah kemasan atau kualitas dari UKSW sendiri yang perlu di upgrade terlebih dahulu sebelum kita melakukan kerjasama dengan negara-negara konteksnya karena Pak Ulo juga dari HI mungkin ada pandangan-pandangan yang BKHI belum tahu atau mungkin teman-teman dosen di sini juga dan itu bisa menjadi masukan yang baik untuk kami tentunya karena internasionalisasi UKSW tetap berjalan terus kan Pak Tidak usah terlalu dibuat pusing ya Pak dan tadi kayaknya saya tanya Bapak apakah tidak bergagak kepala saya ingin memecah suasana terima kasih Pak Ulo sebenarnya kita sudah punya branding cukup kuat di bagian kreatif minoriti itu brandingnya cukup kuat lalu BKHI salah satunya kan setahu saya mungkin saya salah juga mungkin itu di PR3 tapi juga punya saya bingung nih beasiswa kadang di PR4 dan di PR3 juga ada ada beasiswa untuk kelompok mahasiswi kelompok perempuan juga ada jadi aspek-aspek kelompok-kelompok minoritas yang dalam budaya patriaki sebenarnya juga sudah terakomodi nah cuman saya menarik ketika bicara tentang target ke-10 gitu ya ternyata ada ada kelompok disabilitas gitu jadi isunya dulu dulu anak KHI itu sekarang udah lulus dia itu anaknya rajin jadi jadi juga ada 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 keadaan ada mungkin gak semua jadi ada ada satu ada misalnya saya membandingkan dengan keadaan-keadaan ketidakmampuan secara sikis terjadi karena ada satu yang ini saya yang sorot yang luar biasa dia tidak minder tapi mau ini mau mengembangkan dirinya bahkan kami sering menjadikan ketua kelas jadi posisinya itu si anak ini tangannya itu tidak komplit ya jadi ada kurang satu tangannya jadi tapi dia lulus tepat waktu lalu kemudian dia sudah bekerja di ibu kota setahu saya masih kontakkan juga cuma mungkin ini bisa jadi bisa menjadi bisa menjadi apa ya bisa menjadi pemikiran pertama saya gak tahu apakah statu-tat UKSB juga punya punya ruang bagi kelompok-kelompok disabilitas juga kita bisa branding ketika kita bicara tentang kreatif minoriti itu jadi menyeluruh minoritas yang seperti apa yang kemudian ingin direpresentasikan oleh KSB jadi mungkin ada satu peraturan nanti yang mengakomodir bagaimana kelompok-kelompok disabilitas ini diberikan ruang berpendidikan lebih baik ataupun mungkin tidak hanya mahasiswanya gitu ya mungkin ada dosen-dosen membuka peluang bagi para dosen gitu ya selama dia mampu selama tapi juga harus memikirkan bahwa ketika punya ruang disabilitas yang terbuka sangat lebar ini juga pernah jadi bahasan salah satu public figure gitu ya karena beberapa kota itu kekurangan misalnya ruang-ruang untuk kelompok-kelompok disabilitas misalnya misalnya ada tempat untuk apa kursi roda dan lain sebagainya gitu kan jadi jadi ruang yang harus dipikirkan jadi kita juga akhirnya merepresentasikan yang holistik bicara tentang kelompok kreatif minoriti ini jadi kelompok kreatif minoriti kelompok-kelompok minoritas yang hampir jarang direpresentasikan dalam satu universitas bisa kita bisa kita representasikan dan mereka punya ruang dan itu tadi mereka tidak terpinggirkan bahwa UKSV is belong to her belong to him bahwa itu adalah rumahnya dan selama mereka yang kita ukur selama mereka mampu secara akademik mungkin mereka kurang salah satu anggota tubuhnya selama mereka mampu ya mereka tetap diterima di UKSV nah itu mungkin bisa membuka ya karena kita mungkin kurang dalam aspek penelitian kurang maksimal aspek yang lain tapi kita punya branding yang cukup kuat nih bicara tentang minoritas yang punya ruang begitu besar di UKSV mungkin itu Bu Deborah yang bisa saya share Mas Ryan saya boleh langsung menanggapi kah? boleh silahkan Bu oke thank you terima kasih Pak Ulu untuk penjelasannya menarik ya kalau tadi Pak Ulu bilang soal disabilitas gitu karena waktu kemarin saya membawakan SDD number 4 tentang quality education juga menyinggung soal disabilitas tetapi di dalam pendidikan kita menyebutnya sebagai different different abilities dan special people ya karena mereka punya special talent disana ya menarik si usulan Pak Ulu ini saya juga pernah mendapati di sebuah universitas di Asia Tenggara mereka memang punya semacam kursus gitu ya Pak kursus bahasa isyarat sehingga universitas itu memang menerima peserta didik atau siswa yang di Vable special special people ini untuk belajar di universitas mereka dan ini bukan universitas ecek-ecek salah satu universitas ternama di negara itu dan menarik karena saya melihat pelayanan mereka terhadap teman-teman di Vable ini begitu luar biasa sampai mahasiswa pun bahu-membahu untuk membantu karena itu ada yang pakai kursi roda jadi selain berbicara dengan bahasa isyarat juga kalau temannya itu datang ke kampus ditunggu kemudian karena kuliahnya di lantai tiga mereka lipat kursi roda temannya ikut ngangkutin ikut bawa tasnya dan seterusnya jadi menumbuhkan karakter yang baik juga kepada orang mungkin UKS bisa mencoba tapi saya rasa butuh training untuk kita sebagai dosen itu butuh training karena tidak mudah mungkin kedatangan sesuatu yang tidak biasanya ada di kampus yang kedua saya juga sudah melihat bahwa sekolah lab lab school di UKSW juga menerima siswa-siswa defable sebenarnya tetapi memang perlu ada pelatihan khusus gitu ya karena untuk anak-anak defable ini kan penanganannya mungkin berbeda dibanding dengan yang non-defable seperti itu mungkin kalau ke depan bisa disanakan kayaknya menarik ini Pak makanya saya percaya juga perlu ada fasilitas yang lebih komplit lagi kedepannya proyektor juga tidak akomodir misalnya karena tidak semua karena tadi saya ada kasus juga misalnya kasus konotasinya negatif jadi yang kemampuan matanya itu minimal tapi dia sendiri jadinya minder tapi tadi sama yang satu lagi ternyata walaupun secara tampilan itu dia tidak sama jadi enggak jadi ya memang karakternya dikunci juga dalam kasus ini dan juga itu juga fasilitas ya contoh sederhananya misalnya fasilitas sleep gitu kan kalau teman-teman yang defable tadi itu pasti akan sangat terbantu walaupun lift sedangkan di KSP sendiri kan lift cuma ada beberapa dan kadang juga suka terutama di perpustakaan antik 5 kadang suka mati jadi PR besar juga dalam kejadian keadaan-keadaan ini jadi ya tadi itu tadi cuma menyoroti tentang representasi minoritas tadi dengan juga aspek holistik minoritas itu kita bisa 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 lebih lebih kencang aja bicara tentang minoritas yang seperti apa yang direpresentasikan sebenarnya itu Bu Deborah oke thank you Paulo untuk sharingnya dan usulanya semoga nanti saya tidak langsung terima kasih terima kasih Pak Joss langsung muncul Pak Joss langsung muncul baik terima kasih untuk Bu Deborah sudah mengajukan pertanyaan kami masih mengundang partipasi dari peserta lainnya Bapak Ibu peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya di kolom chat ataupun juga dapat langsung menggunakan video raise hand melalui tombol reaction lalu klik tombol raise hand seperti yang baru saja saya lakukan bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Pak Ulo kita masih punya sedikit waktu cukup waktu untuk bertanya terkait tema SDGC yang ke-10 yaitu reduce inequalities silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan baik masih kami nantikan bapak Ibu saudara-saudari ingin mengajukan pertanyaan ataupun juga tidak perlu pertanyaan bisa komentar atau masukan atau ada hal-hal menarik yang didapatkan ketika mengikuti webinar SDGs tema yang ke-10 di sore hari ini bisa langsung memasukkannya dalam kolom chat atau juga menuliskan sorry menuliskan mengklik tombol reaction dan klik tombol raise hand nanti kami akan izinkan agar mikrofonnya bisa untuk di-unmute sehingga langsung bisa menanyakan pertanyaan kepada Paulo terkait tema SDGs yang kenal ke-10 yaitu videos inequalities ke-10 Terima kasih. 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 lagi ya. Ketidakadilan atau ketimpangan di masyarakat kita. Saya harap ini dengan diskusi SDG yang hari ini pas ke topik ke-10 dan masih berlanjut sampai saya yang terakhir kayaknya ya. Yang nomor 17. Ini nomor 10 ya. The clock is ticking everyone. I'm getting myself preparing. I'm preparing for that too, at least in my heart. Nah, tapi ini ya, jadi kita perlu serius ini. SDG itu salah satu platform internasional untuk kita address global issues dan saya sangat bersyukur ini bisa minggu ke-10 kita melakukan ini dan saya harap sih ini keterlibatan mahasiswa itu lebih kentara lagi bagaimana ini babat alas ya, kalau istilah bahasa Jawanya, sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan oke, kita lakukan ini yang tidak wacana-wacana atau diskusi-diskusi tentang isu-isu global itu mulai kita perdengarkan di UKSW khususnya karena ini juga bukan hanya dilakukan di UKSW tapi juga di tempat yang lain ada pusat khusus tentang kajian SDG di Universitas Pajajaran yang saya ingat UKSW juga bagus kalau bisa lebih serius lagi ada kajian-kajian dan bukan hanya berhenti di kajian atau penelitiannya tetapi ada langkah aksi konkretnya bagaimana khususnya tentang melawan ketidakadilan mengurangi ketidakadilan saya secara normatifnya kurang lebih begitu jadi saya senang terima kasih sekali Pak Ulo sudah memberikan beberapa pencerahan di beberapa pokok tentang mengurangi ketidakadilan termasuk juga international relations vaksin yang tidak merata itu juga akses terhadap vaksin itu tidak merata dan itu jelas dengan negara maju dengan negara miskin kita termasuk berkembang borderline miskin barangkali atau ada yang sangat kaya tapi itu mungkin hanya segelintir atau berapa persen kecil saja di negeri ini nah itu adalah bentuk ketidakadilan saya kira kita perlu suarakan mana yang tidak adil dan bagaimana kita upayakan mengurangi itu baik mungkin itu komentar saya yang sedikit panjang terima kasih baik terima kasih Pak Joss untuk komentarnya mungkin karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi saya ingin ke Pak Ulo mungkin ada closing statement atau mungkin kesimpulan singkat apakah apa saja hal yang perlu diraih agar SDGs number 10 ini SDGs in Equality ini bisa tercapai ya mungkin itu Pak silahkan Pak masih termiut Pak mohon maaf ya selamat menikmati saya semeniap teknis tadi sebenarnya ada masalah laptopnya ini nggak tahu mungkin VGA atau apa itu bermasalah tapi ya saya masih pokoknya saya pantau saya pantau masih bisa terlihat gambar saya jadi saya masih bisa dengar suara rekan-rekan semua Bapak Ibu semua jadi itu masih bisa saya lakukan jadi sesuai dengan simpulan tadi mungkin tadi Pak Joss juga sudah mengingatkan rekan-rekan mahasiswa jadi bicara tentang target ke-10 ini mungkin saat ini kita bukan minoritas ya di lingkungan kita tapi saya kira kita perlu sadar bahwa ada banyak pihak yang kemudian punya banyak pemikiran yang membuat tempat kita naungi itu lebih baik lagi ke depannya jadi ya rekan-rekan mahasiswa tadi mungkin punya kelompok minoritas yang terpinggirkan mungkin di tempat kalian masing-masing bahkan mungkin di KSW perlu perjuangan dalam hal ini tapi ya sesuai dengan etika dan etika dan peraturan tentunya mahasiswa saya kira mahasiswa KSW itu cukup vokal bahkan dalam beberapa kejadian terkait pandemi COVID-19 tapi ya melalui target ke-10 ini saya kira kesadaran kita terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada dimanapun itu perlu kita berikan ruang yang lebih besar karena ya kita gak tahu suatu saat mungkin kenalan kita kehabat kita ingin punya kemampuan lebih tapi terkendala karena ketidakmampuan terhadap segala sesuatu karena peraturan kemudian tidak mengakomong di situ mungkin kita akan menyesalik kealpaan kita dalam dalam pemenuhan pemenuhan aktivitas mereka jadi itu yang mungkin saya ingin memberikan sedikit closing statement jadi ya saat ini kita jauh lebih baik daripada kelompok-kelompok lain tapi kita punya kesadaran untuk memberikan ruang bagi mereka dan perjuangan untuk memberikan ruang bagi mereka untuk punya kehidupan yang lebih baik itu aja Mas Ryan Baik terima kasih banyak untuk closing statement Pak mari kita berikan sekali lagi aplaus virtual tepuk tangan virtual untuk Pak Ulo di sore hari ini bisa klik di tombol reaction dan ada tombol clap ya baik kita akan ke sesi foto bersama untuk itu mohon bantuan dari seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya we would like to invite all participants to enable their video please enable your video right now mohon mengaktifkan videonya saat ini kita akan sesi foto bersama setinak sekali lagi kami memohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya dengan klik video kita akan mengambil foto bersama sejenak baik kita akan mulai sesi fotonya dari slide yang pertama beri senyuman baik kita ke slide selanjutnya bisa mengaktifkan videonya silahkan beri senyuman 1 2 dan 3 baik kita ke slide selanjutnya lagi bisa mengaktifkan video kita akan foto bersama baik terima kasih dan kita ke slide terakhir baik terima kasih sudah mengaktifkan videonya dan terima kasih sudah mengikuti seri webinar SDGs di sore hari ini dan kita sampai ke link evaluation form yang sudah kami bagikan juga di dalam kolom komentar silahkan untuk dapat diakses saat ini juga silahkan untuk mengklik form evaluasi yang sudah kami inputkan di dalam kolom komentar untuk mengisi absensi dan evaluasi di sore hari ini linknya sudah dapat diakses di dalam kolom komentar dan nantikan dari SDGs webinar di minggu depan kita akan masuk ke topik yang selanjutnya dimana minggu depan di tanggal 11 Juni kita akan memasuki seri yang ke-11 dari webinar SDGs ini dengan pembicara Bapak Tito Satrio beliau adalah seorang arkitek arsitek dan juga dosen luar biasa di Fakultas Interdisiplin dengan tema Sustainable Cities and Communities Make Cities and Human Settlements Inclusive Safe Resilient and Sustainable jadi kita akan bertemu kembali di seri yang ke-11 SDGs webinar dengan tema Sustainable Cities and Communities tanggal 11 Juni 2021 hari Jumat minggu depan pukul 15 jam 3 sore sampai jam 5 sore dengan pembicara Bapak Tito Satrio seorang arsitek yang sudah memiliki banyak pengalaman dan juga dosen luar biasa di Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Thank you and have a nice weekend Thank you for joining this event Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu saudara-saudari peserta sekalian Terima kasih juga atas sesi yang sudah dibawakan oleh Pak Romulo Simanjuntak di sore hari ini sangat bermanfaat sekali sangat insightful banyak informasi baru yang kami dapatkan dan sampai bertemu minggu depan Terima kasih Selamat sore Terima kasih semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih